Intro Halo anak-anak semua, kita berjumpa kembali masih bersama saya Pak SK Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Kalian tetap semangat, selalu ceria dan terhindar dari wabah virus yang sedang melanda dunia Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran ketiga Untuk itu siapkan buku dan alat tulis sekalian Namun sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat Anak-anak, setelah mengetahui perjuangan para pahlawan Sikap apakah yang dapat kamu tiru dari mereka? Apakah sikap kepahlawanan itu hanya ditunjukkan pada masa perjuangan melawan penjajah saja? Adakah tokoh-tokoh pada masa sekarang yang tindakannya mencerminkan sikap kepahlawanan? Mari kita cari tahu bersama Masih ingatkah kamu dengan perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Bagaimana pengaruh sikap kepahlawanan mereka terhadap masyarakat di sekitarmu? Ayo kita buat urutan atau lini masa perjuangan dan sikap kepahlawanan mereka Tulislah pada tabel berikut ini Sikap kepahlawanan bisa kamu temukan di lingkunganmu Kamu bisa belajar tentang sikap kepahlawanan dari kisah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api Bacalah teks berikut ini Pahlawan tanpa tanda jasa Gimin tinggal di desa Lemah Abang, Karawang Pekerjaannya sangat mulia Banyak orang yang telah diselamatkan Namun demikian banyak orang yang tidak peduli terhadap pekerjaan yang ia lakukan Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya Pendapatannya sangat kecil Dan tentunya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga Jam istirahatnya tidak menentu Bahkan suatu saat Ia tidak bisa menikmati makan siangnya Karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus ia lakukan Hari raya pun tergadang ia harus masuk pekerja Namun Gimin tetap berusaha untuk bekerja sepenuh hati Gimin sangat mencintai pekerjaannya Ia sudah melakukan pekerjaannya hampir 30 tahun lamanya Apa sebenarnya pekerjaan Gimin? Mengapa ia sangat senang dengan pekerjaannya? Gimin adalah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api Ia sangat bangga dengan pekerjaan yang ia lakukan Karena ia bisa menyelamatkan banyak orang Mulai dari pejalan kaki Pengguna sepeda motor Penumpang mobil Atau pengguna kendaraan lainnya Panas cerik atau guyuran air hujan Tidak pernah ia pedulikan Begitu juga dengan suara bising kendaraan Ia tidak pernah terganggu dengan semua itu Bahkan umpatan dari mereka yang marah Karena Gimin menutup pintu rel pun ia apikan Di dalam pikirannya yang ada hanyalah Usaha untuk menyelamatkan orang-orang Menjadi penjaga pintu perlintasan kereta api Yang bertanggung jawab adalah salah satu cerminan sikap kepahlawanan Sikap kepahlawanan pun dimiliki oleh mereka yang pekerja di kapal selam Mereka menjaga perairan Indonesia Tetap terjaga dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab Biasanya kapal selam menggunakan sebuah jendela Yang membantunya melihat keadaan sekeliling Jendela ini berfungsi seperti mata pengintip Jendela pada kapal selam ini disebut periskop Periskop bisa kita buat secara sederhana Dengan menggunakan bahan-bahan yang ada Kamu juga bisa berkreasi untuk menghias periskop yang kamu buat Ayo membuat periskop bersama teman-temanmu Alat dan bahan Kardus bekas Cermin datar 2 buah dengan ukuran yang sama Lem atau selotip Busur derajat Gunting Kertas biasa atau kertas koran Atau kertas pemungkus kado Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Amati gambar cara kerja periskop berikut ini Setelah melakukan periskop berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!